Terima kasih Anda masih menyaksikan perspektif dan kita akan kembali berbincang bersama Kak Elena. Kembali lagi, tadi kalau misalnya film Tidak diproduksi tahun 2018 dan baru viral atau baru ditayangin 17 Agustus lalu, beberapa, dua minggu yang lalu lah gitu. Apa sih kenapa baru di-upload sekarang sih Kak? Jadi rancangan distribusiku di awal itu adalah festival, karena jadi festival itu kan syaratnya ketika festival diselenggarakan tahun ini, maka film yang disubmit produksinya tahun lalu atau dua tahun lalu. Jadi aku rasa Tidak itu sudah keluar dari pinggitan festival, maka aku baru upload di tahun 2020. Itu pun karena kebanyakan persyaratan festival itu film pendeknya maksimal durasi 25 menitan lah. Dan Tidak kan sebenarnya 30 menit kan? Iya, benar. Sebenarnya kami semua itu di Ravacana Film sebelum puas mempertemukan Tidak ke publik gitu. Dan sekarang mungkin wadah yang tepat untuk mencakup publik yang lebih luas adalah Youtube, karena nggak mungkin kan bikin pemutaran alternatif, kita bikin perkumpulan terus nonton, itu jadi nggak mungkin. Terus Youtube lah jawabannya. Oke, 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 oke. Kalau misalnya kita mau ngebahas di balik layarnya film Tilik ini, apa nih konsep dan latar belakang sehingga Tilik mengambil cerita seperti itu, casenya seperti itu, dan latarnya seperti itu. Apa nih Kak? Seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau kami itu membuat sesuatu emang dari kedekatan dan keresahan aja gitu Pak. Dan kebetulan ide Tilik itu si penulis Mas Bagus Sumartono dan Agung itu waktu itu lagi nongkrong di Angkringan, terus ngeliat di wilayah kota di Yogyakarta rumah sakit, itu ada Tilik itu. Tilik itu menjadi alat untuk mereka refreshing dari desa gitu. Jadi emang apa dasarnya memang karena kami melihat, merasa ini menarik, terus ada hal-hal yang mungkin kami butuh sampaikan lewat dialognya, lewat adegannya, ya kami sampaikan saja gitu. Jadi aku susah kalau dibilang landasannya apa, karena buatnya emang setulus itu aja gitu. Emang benar-benar apa, berarti emang bisa dibilang lifestyle di daerah tersebut memang ya naik trek, naik gotrek ya, naik gotrek. Oke, nah kalau misalnya untuk dari film Tilik sendiri, berarti kan berangkat dari apakah lifestyle di sana memang naik gotrek, terus maksudnya rame-rame gitu, seperti apa sih Kak sebetulnya? Sebenarnya itu bukan lifestyle, tapi lebih kepada kebiasaan mereka aja gitu. Budaya di sana ketika menjenguk itu menggunakan trek, sebenarnya bukan trek aja, ada bus, ada pick up juga gitu. Tapi memang beberapa desa lebih memilih untuk naik trek mungkin karena beramai, satu kampung naik trek sama-sama, terus nanti jenguknya, terus wisatanya sama-sama, mungkin itu jadi alasan kali ya. Gitu, emang mempentingkan kebersamaan ya di sana ya. Oke, oke. Nah, untuk tujuan dari pembuatan film ini sendiri, apakah memang membahas tentang isu hoax yang kini menjadi keresahan kalangan masyarakat? Karena sebenarnya aku sempat baca artikel juga nih Kak, kalau misalkan film Tilik ini tuh kayak, kan karakternya Butejo yang mendapat informasi dari internet, yang menyerap semua informasi dari internet. Apakah memang itu tujuannya, sedangkan ada beberapa ibu-ibu yang mungkin, eh, sorry, karena dia yang memberikan informasi lewat internet dan dia influence dan ibu-ibu tersebut tuh kayak ada yang percaya atau enggak. Apakah itu sebuah gambaran nih, gambaran bahwa itu isu hoax dan masyarakat bisa percaya. Seperti apa sih Kak sebetulnya? Sebenarnya apa yang terjadi di film Tilik itu memang cukilan dari realitanya aja kan, karena kami terus observasi, riset ke desa itu, bahkan orang-orang terdekat kami, kayak mungkin mamaku gitu ya. Mamaku tuh bisa banget bilang, Ellen, jangan minum air itu haram. Dan dia dapat informasi itu dari Facebook yang tidak divalidasi dulu gitu. Jadi, emang apa yang kami lalu, apa yang kami lihat, terus kami tuangkan aja di film itu gitu. Dan kebetulan mungkin menjadi salah satu, apa ya, bahasan terhadap halayak yang akhirnya merasa bahwa ini menjadi satu edukasi yang untuk hoax lah itu ya gitu. Oh, oke. Siap, siap, siap. Apalagi memang relate banget ya tentang internet, ibu-ibu pula. Iya kan? Jadi kan emang sedikit-sedikit apa ya, sedikit agak bahaya kalau memang kita nggak ngefilter informasi tersebut ya. Iya, dan jadi penulisnya, sutradara dan aku itu kebetulan punya ibu yang juga janda, sama-sama janda gitu. Terus mempunyai budaya verifikasi yang kurang gitu. Jadi kayak mereka baca apa, terus udah ini pokoknya paling benar gitu. Sama-sama gitu dan kebetulan aja gitu. Oh, memang. Dan direpresentasikan oleh Butejo itu ya. Butejo dan lain-lainnya pastinya. Oke, benar-benar. Nah, sekarang kalau misalnya untuk pembuatan film Celik sendiri, sebetulnya butuh. Membutuhkan waktu berapa lama sih? Mungkin dari, bisa dibilang mungkin dari benar-benar produksinya, dari proses tadi, oke bikin konsepnya seperti ini gitu, yang diangkringan. Sampai produksi selesai, sampai semuanya finishing tuh butuh berapa lama sih? Dan mungkin boleh dilihatin juga, pemilihan case mungkin seperti apa, sampai terpilih lah Butejo, Dian sendiri, seperti apa? Ide-nya dari 2016, tapi karena kami, tadi aku sempat sanding kalau, apa, kita belum merasa mampu untuk memproduksi ide ini, maka kami endap dulu di Bank Ide, terus di 2018 kami merasa sudah cukup siap, terus kita submit ke programnya di Naskah Budayaan DIA dan istimewa itu. Maka, berarti bikin naskahnya itu di 2018 awal. Oke. Di 2018 awal, terus kita kurasi, lolos, terus pitching, terus lolos, akhirnya didanai lah kan, dan melewati tahap supervisi untuk dia vlog naskah itu mungkin 4 bulanan lah. Jadi, sekitar naskah draft 1 sampai final draft itu mungkin 4 bulanan. Shooting-nya, shooting-nya itu 4 hari. Oke. Minusnya 4 hari, terus post produksinya alias editing itu sekitar 2-3 bulanan lah. Jadi kalau di total mungkin 8, 7 sampai 9 bulan. Aku lupa lah. Dan proses casting, kita pelakukan proses casting. Cuma untuk Butejo, Yuning, Butri, Yusam itu kebetulan kami sudah kenal, kami sudah melihat mereka di beberapa film yang sebelumnya mereka perankan, terus dan beberapa juga basicnya teater. Jadi kita udah tahu karakternya mereka gitu. Dan ketika kita baca naskah, tinggal kita kawinkan aja. Ya, cuman mereka tetap melakukan proses casting. Yang artinya untuk, apa ya, makin meyakinkan kami bahwa mereka tetap bisa masuk ke dalam peran yang ada di Tili. Jadi, waktu aku pertama kali baca draft naskah itu, aku udah langsung, ini pokoknya peran Butejo itu Mbak Oji, dia gitu. Tapi emang tetap casting. Dan Agung sebagai sutradara tetap ingin membuka peluang lain, kan? Dan beberapa orang tetap casting waktu itu. Oke, siap, siap. Berarti kalau misalnya tadi, dari 7 sampai 8 bulan, proses mana nih yang paling mungkin memiliki kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama? Membutuhkan waktu yang lama, sebenarnya itu waktu yang normal ya menurutku untuk pembuatan film. Tapi kesulitannya adalah ya itu tadi ketika aku akhirnya produksi. Yang aku bilang bahwa dulu sebelum 2018, kami nggak tahu mau syuting itu gimana, budget itu dari mana, alat proper itu apa, terus siapa, krunya itu kita nggak tahu gitu. Tapi ketika masuk tilik, terus kita akhirnya menyesuaikan. Semua hal dicoba, semua hal dipelajari. Itu jadi proses yang menurutku berkesan dan cukup sulit waktu itu, kan menyesuaikan lagi akhirnya gitu-gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Ana sendiri memilih karakter-karakter dan pemain yang cocok dengan cerita yang ada dalam film itu, sehingga begitu melekat dan bahkan menjadi fenomena dan juga menjadi trending topic sekarang. Khususnya di, khususnya untuk karakter Butejo sendiri seperti apa nih? Memilih karakternya kayak, oke Butejo yang ini, Yusan yang ini, sampai akhirnya sekarang, wow, viral gitu. Seperti apa nih Kak? Ya, lebih kepada kami mengenal mereka, terus akhirnya kita melihat, mempelajari karakternya seperti apa, dan bagaimana biasanya peran-peran yang mereka mainkan, dikawinkan dengan karakternya. Untungnya, karakter-karakter yang ada di tilik itu, mereka sangat, apa ya, sangat disiplin gitu. Ketika misalnya membaca naskah, mereka beneran baca naskah, terus mereka taruh naskahnya, mereka latihan. Dan, ketika misalnya kita break, atau kita lagi ngapa-ngapain gitu, mereka ngobrol satu sama lain, itu menggunakan karakter yang ada di naskah. Jadi, Mbak Siti Faust dia sebagai Butejo, ngobrol sama Mbak Brilin sebagai Yuning, ya pakai Butejo dan Yuning gitu. Jadi, itu kayak membantu kami terus untuk, apa ya, mendalami karakternya juga. Dan, kebetulan si sutradara tidak ingin terlalu mengekang karakter harus sesuai on naskah gitu. Apa-apa naskah, enggak. Jadi, lebih ambil poinnya, improve enggak apa-apa, tapi tetap dijagain sama si sutradara. Jadi, lebih menjaga kedekatan juga, itu penting buat antara sutradara dan karakter. Oke, nah, jauh mungkin sebelum casting, dan jauh mungkin terlepas dari, terlepas dari, sudah kenal dengan karakter-karakter yang utama gitu. Sebelumnya ada enggak sih klasifikasinya sendiri untuk setiap run? Sesuai kebutuhan naskah aja, misalnya, kayak Butejo, dia umurnya berapa, terus karakternya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, beratnya berapa, gitu-gitu. Itu lebih ke basic aja, tapi ketika terus akhirnya memutuskan untuk dia bermain di film ini, itu tetap harus melalui casting, melihat mereka dia acting seperti apa, terus ngobrol, terus bagaimana pendekatannya, gitu-gitu sih. Oke. Jadi, memang tetap melalui beberapa proses ya, sampai akhirnya syuting dan terjadi sebuah film pendek. Nah, kalau untuk sekarang, film pasti namanya viral, ada pro, ada kontra, ada beberapa komentar. Kalau misalkan untuk kritik yang sempat didapat oleh film ini, kan sempat mengatakan bahwa film ini nih, oh nggak mendidik, mungkin mempresentasikan perempuan seperti apa, hoax, dan lain-lainnya lah, gitu. Menurut Kak Elena, sebagai produser ini, gimana nih menanggapi kritik tersebut? Kami, aku dan Rafa Channel Films tuh happy banget ketika akhirnya jadi apa ya, jadi hal yang bisa dibahas, gitu. Karena memang tujuan kami membuat film bukan untuk terus jadi aja filmnya, lalu dipuji, gitu, tapi apa yang terjadi setelahnya. Dan kami menganggap bahwa kritik itu adalah ruang apresiasi yang lain, gitu. Jadi bukan sekedar, ah bagus filmnya, tapi beneran dibahas toh. Artinya kan orang yang mengkritik secara rinci, secara detail, itu menonton filmnya dengan sangat detail juga, kan. Jadi saya merasa ini adalah satu kehormatan juga bagi kami, akhirnya film kami, karya kami bisa diulas luas itu, gitu. Oke, masih banyak banget yang pengen saya bahas nih bersama Kak Elena, tapi sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Perspektif.